Selama ia memerintah dua periode di Jawa Tengah sebagai gubernur, Ganjar tidak melakukan pengentasan kemiskinan seperti yang dia janjikan. Itu terucap dari mulutnya ketika pada selasa 5 September 2023 dalam pidato perpisahannya mengatakan bahwa dia belum memenuhi target. Kalau Anda tidak setuju dengan survei yang saya publikasikan, ya dijawab dengan survei saja, tidak perlu repot-repotan, tidak pusing-pusing. Dan mohon maaf yang namanya setelah institut itu pertanyaan saya, dia mengerti survei atau tidak? Dia mengerti survei atau tidak? Kalau tidak mengerti survei, tidak usah kebanyakan ngomong. Teman-teman beberapa waktu lalu PDIP berencana mencabut laporan terhadap Roky Gerung yang dilakukan karena ada dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Roky Gerung, teman-teman. Nah, katanya laporan itu dicabut karena PDIP menilai ada benarnya pernyataan Roky Gerung tersebut. Baik, sahabat sekalian. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di mana pada kesempatan video kali ini, saya coba mereaksi beberapa video terkait calon Presiden dari Partai PDI Perjuangan, yakni Pak Ganjar Pranobo. Baru-baru ini di sebuah stasiun televisi terjadi perdebatan yang cukup hangat, yaitu antara tim survei dan juga sekaligus sebagai pengalaman politik Bang Muhammad Kodari dan juga salah satu anggota tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Mas Guntur. Di mana terjadi perdebatan yang cukup alat, ini hanya karena terkait dengan satu statement atau pernyataan bahwa menurut data intelijen atau pengamat intelijen, kemungkinan besar Pilpres kali ini akan terjadi satu putaran. Itu terjadi satu putaran dan dugaannya bahwa yang akan lolos menjadi pemenangnya adalah pasangan Prabowo-Gibran. Hal ini mendapatkan reaksi negatif dari salah seorang anggota tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Mas Guntur. Bahkan Mas Guntur sampai melontarkan kalimat demikian, apakah Anda adalah seorang alis survei atau basir politik? Hal tersebut ia tunjukkan untuk Bang Muhammad Kodari. Dan di video berikutnya, kita akan mendengarkan bersama bagaimana pernyataan atau statement dari seorang Ade Armando, yang menurutnya awalnya ia sangat simpati terhadap Ganjar Pranowo dan memberikan support atau dukungannya. Tetapi dalam perjalanan ketika ia menyerang Jokowi, maka Ade Armando sangat menyesalkan hal tersebut, sehingga ia berbalik dan tidak mendukung kembali Ganjar Pranowo. Dan juga masih banyak video lainnya nanti akan kita ikuti terkait Pilpres 2024. Mari kita saksikan video selengkapnya. Ganjar Pranowo, politisi ini dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah sejak 2013 ke 2018 dan periode kedua 2018 ke 2023. Selama ia memerintah dua periode di Jawa Tengah sebagai Gubernur, Ganjar tidak melakukan pengentasan kemiskinan seperti yang dia janjikan. Itu terucap dari mulutnya ketika pada selasa 5 September 2023 dalam pidato perpisahannya mengatakan bahwa dia belum memenuhi targetnya. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar belum bisa melepaskan kemiskinan dan pengangguran. Bukan hanya tentang kemiskinan dan pengangguran yang meningkat di Jawa Tengah, tetapi juga tentang persoalan sosial yang lainnya. Mengapa seperti itu? Karena dampak dari ketidakmampuan Ganjar mengentaskan pengiskinan dan kemangguran yang sampai Februari 2023, pengangguran di Jawa Tengah itu masih sekitar 5,24 persen. Artinya jumlah penganggurannya bertambah. Saudara-saudara, apa dampaknya? Jelas dampaknya bahwa akibat jumlah pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah meningkat, yang tidak bisa diatasi oleh Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2020, maka terjadilah jumlah kasus bunuh diri di Jawa Tengah yang meningkat 3 tahun terakhir. Data di Kepolisian melaporkan terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Dari 663 kasus bunuh diri di Indonesia, provisi tertingginya itu ada di Jawa Tengah, 356 kasus di Oktober sampai Oktober 2023. Dalam kasus bunuh diri di Jawa Tengah sampai Oktober 2023 ini, diikuti oleh Jawa Timur peringkat kedua. Lalu apa dampak dari kemiskinan dan tidak tuntasnya mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, serta meningkatnya pengangguran di Jawa Tengah? Selain daripada bunuh diri, ada anak-anak sekolah yang putus sekolahnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mencatat, ada belasan ribu anak tidak bisa melanjutkan pendidikan atau putus sekolah di Jawa Tengah. Data ini diaminin oleh Pak Samsudin Isneni, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, mengatakan, anak putus sekolah tersebut berasal dari 17 wilayah di Jawa Tengah yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Hal tersebut disebabkan karena pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Bahkan Pak Samsudin juga menjelaskan, dari 17 daerah tersebut diantaranya ada di Kabupaten Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, dan Wonogiri. Jumlah tersebut tersebar dari tingkat SD maupun sampai SMA atau SMK. Jadi, kita melihat bagaimana tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah ini, dampaknya luar biasa, sampai meningkatnya orang bunuh diri dan orang putus sekolah. Dan itu soal putus sekolah, anak-anak itu tercatat usianya rata-rata usia 16 sampai 18 tahun. Itu ada di jumlah 16.399 anak putus sekolah. Sementara, kategori orang bunuh diri, rata-rata usianya itu ada di kelompok usia 16 sampai 51 tahun. Penyebabnya hanya karena kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Itu data yang kami miliki. Jelas sekali bahwa Jawa Tengah belum mampu diangkat oleh Ganjar Pranowo selama 2 hari untuk lepas dari target kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Justru meningkat dan itu diakui oleh Ganjar. Pada Selasa 5 September 2023 dalam pidato perpisahannya. Bijaklah rakyat untuk memfilter informasi. Jangan mau diadu domba. Luar biasa ya, datanya cukup valid. Apa yang disampaikan Bung ini, bahwa ternyata calon presiden dari Parti Pili Perjuangan, Ganjar Pranowo, yang katanya dua periode menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, ternyata angka kemiskinannya cukup tinggi. Dampak dari kemiskinan tadi disampaikan, ada yang sampai harus bunuh diri. Dan ada sekitar 630-an kasus bunuh diri di Indonesia hingga Oktober, justru setengah bagiannya itu ada di Jawa Tengah. Yaitu terjadi sekitar 300-an kasus. Dan memang ini sangat miris, karena ketika turun ke lapangan, kampanye, dan lain-lain, kita mendengarkan begitu bagusnya program kerja yang dicanangkan, menekan angka kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, ternyata angka kemiskinan tinggi, dan juga pengangguran tinggi, sampai-sampai ada warganya yang harus bunuh diri karena masalah itu. Dan ini memang cukup miris. Karena, ya, ternyata kinerja atau hasil kerja tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang dikampanyekan, apa yang digembar-gembarkan. Dan itu datanya valid, ya. Datanya resmi. Padahalnya, kalau kita bandingkan dengan Solo yang notabene ada juga di Jawa Tengah, justru pada masa COVID, pertumbuhan ekonominya naik 4%. Dan itu menjadi tertinggi di Jawa Tengah. Menjadi salah satu kota yang pertumbuhan ekonominya bagus di masa COVID. Dan disinilah letak, ya, bagaimana yang dikatakan rekam jejak kinerja. Dan juga di beberapa video, di media sosial ditayangkan, ditampilkan, bagaimana pembangunan infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan antar keempatan yang terbang ke lain, yang tidak bisa dilanjutkan, sampai dengan berakhirnya masa kepemimpinan, beliau menjadi gubernurung Jawa Tengah. Dan juga di beberapa kesempatan lain, ketumpar TIP di perjuangan, mengatakan, bahwa dengan memenangkan Ganjar Pranowo, sama dengan menekan angka kemiskinan, anak terlantar, dan lain-lain, akan diayomi. Nah, ini kan baru sebuah kampanye. Tetapi realitanya seperti yang terjadi, di dalam video tadi, datanya ditampilkan. Dan itu realitanya. Jadi kalau berbicara soal data, ya, silakan ditampilkan datanya. Lalu kalau berbicara soal, pandai berbicara dan berkata-kata, mungkin, ya, Capres maupun Capres nomor 2, tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan Capres dan Capres nomor 1 dan nomor 3. Tetapi kalau sudah hasil kerja, biarkanlah masyarakat atau rakyat yang berlilai. Kalau Anda tidak setuju dengan survei yang saya publikasikan, ya, dijawab dengan survei saja. Tidak perlu repat-repatan, tidak perlu musik. Dan mohon maaf, yang namanya setara istitut itu, pertanyaan saya, dia mengerti survei atau tidak? Akhirnya, saya perlu menerima cerita. Kalau tidak mengerti survei, tidak usah memperbicara survei atau basur politik. Ya, ini yang kita bertanyakan. Ada lembaga survei atau konsultan politik. Karena disitu ada yang banyak konflik of interest. Gini, gini. Seperti, kalau kita bicara survei, Bang Putut, kalau kita bicara survei, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu, diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif. Ya, dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei, tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh. Saya orang pintar. Insyaallah. Karena itu, ini nyatanya tidak semua. Kita contoh. Kita jatuh. Kalau mau survei, survei Anda sendiri, publikasikan dong. Kita bicara pertanyaan etika, seorang lingkungan suruh di politik, dengan konsumtang politik, harus dibedakan. Suruh B, ada kritologi yang tanda, dengan pertanyaan yang tanda, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal yang politik, ya mana bunyinya. Saya pertanyaan Anda, anak hutang suruh di, atau optimisinya Prabowo Gibran, yang membuat berakan satu utara. Sebagai, saya kan boleh satu, saya orang yang berbicara. Saya nggak pernyalahan boleh, kalau begitu. Ada kritologi yang berbicara. Di mana larangan, yang nggak ada larangannya, ada kritologi yang saya lakukan, atau tidak. Kalau saya mau pertanyaan, dan Anda salah pakai politik, saya akan membuat survei, saya akan mempertanyakan, oh, Pak Kodari, berbicara, bisa gak bisa bisa bertutur, Pak Kodari, ini percaya orang, masyarakat yang jadi, semua penyakitnya, keduanya masing-masing ya, Tapi, tapi, Sebentar, Jadi yang tadinya saya suka sama Ganjar, begitu Ganjar menyerang Jokowi, Eh, nanti dulu bro, Anda melakukan apa selama ini, Jokowi udah jelas 9 tahun, berbuat banyak buat kita semua, terus Anda ngejelek-jelekin dia, ya sudah kalau gitu, saya nggak denger lagi apa kata Anda, atau taruhlah sekarang Prabowo, Prabowo versus Ganjar, kubu Ganjar ini kan pendukung Ganjar, marah-marah terus, nangislah di depan kamera, bercucuran air mata, menggunakan istilah politik di dinasti, mahkamah keluarga, ada pelangganan, dan bla 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 bla, dan Prabowo adalah orang yang punya jejak, rekam jejak yang buruk dalam politik, menculik, dekat sama Soeharto, bla bla bla, ini adalah narasi yang terus disebarkan oleh kelompoknya Ganjar, eh, ketemu lawan yang joget-joget, yang kayak, nggak peduli ya, ya, sorry, kita nggak ada urusan sama itu semua, bahkan kalimat yang terkenalnya, kita jangan pernah menyerang, kalau kita diserang, saya nggak terlalu setuju, it does make sense, gitu kan, dan ternyata orang senang, emang kita udah, ingat loh, 2014, 2019, 2017, orang capek dengan pemilu, karena saling serang kan, sekarang, mungkin, ada harapan yang besar bagi orang untuk, melihat sebuah pemilu yang, berbeda, jadi kalau Anda terus-menerus, menekankan pada soal, eh, masa sih, nanti kita akan punya presiden, yang dilahirkan, oleh sebuah, proses yang, melanggar konstitusi, ya, orang akan melihat, ya, tapi hasilnya baik, jadi, buat apa kita marah-marah, ya, saya tidak ingin mengatakan, mari lah kita dukung Prabowo, saya mau bilang bahwa, kayaknya salah banget, apa yang dilakukan lah, kebunnya Ganjar, nah, kalau Anda tidak yakin, saya ingin menyarankan kepada PDB, bikin riset, risetnya itu, cukup, satu dua pertanyaan, sama orang yang Anda hubungi itu, bisa lewat telepon kan, mengatakan, apa pendapat Anda, apa pendapat Anda mengenai, MKM nggak, apa pendapat Anda mengenai Gibran, dipilih sebagai, bla bla bla, coba lihat hasilnya, saya duga sih, orang, sekarang itu, menjadi semakin banyak, pindah ke Prabowo, karena emang lebih nyaman aja, comfortable, jadi kayaknya Indonesia, tidak dalam kondisi yang gloomy, yang penuh persoalan, seperti yang dibangun narasinya oleh, kelompok pendukung Ganjar, baik sahabat sekalian, itulah pernyataan, dari seorang adik Armando, menyikapi situasi, yang terjadi, akhir-akhir ini, dimana, kubu Ganjar, kebanyakan menyerang ya, menyerang kubu, Prabowo Gibran, dengan berbagai statement, mulai dari, makamah keluarga, kemudian, anak haram konstitusi, lalu untuk Prabowo sendiri, disebut sebagai pelanggar hamperat, dan lain-lain, namun yang menarik disini adalah, kubu Prabowo, justru menghendaki para pengikutnya, pendukungnya, untuk tidak balas, setiap pernyataan, atau statement, buruk yang dilontarkan kepada mereka, tetapi justru, satu hal yang, mencuri perhatian, dan juga hati masyarakat adalah, ya ketika diserang, diam, dan cukup jogetin aja, dan hal tersebut, akhirnya menjadi viral, menjadi joget, atau goyang gemoy, dan lain-lain, nah, ketika melihat sesuatu yang viral ini muncul, muncul dari kubu Prabowo, maka, pihak atau kubu ganjar, mulai membangun statement, membangun pernyataan, bahwa, ya masyarakat tidak butuh joget-joget, ya, jangan bodoh-bodohi kaum muda kita, dengan istilah gemoy, dan lain-lain, padahalnya, gemoy itu sendiri, diberikan oleh masyarakat kepada Prabowo, bukan dari Prabowo, maupun dari, tim pemenangannya, atau para pendukungnya, nah, ini kan luar biasa ya, sehingga, apa yang disampaikan, digambarkan oleh Ada Armando, itulah situasi yang terjadi, akhir-akhir ini, banyak pendukung dari ganjar, akhirnya, beralih memberi dukungan kepada Prabowo Gibran, diakibatkan, karena, keseringannya, menyerang Presiden Jokowi, dan juga keluarganya, teman-teman, beberapa waktu lalu, PDIP berencana, mencabut laporan terhadap Rocky Gerung, yang dilakukan, karena, ada dugaan penghinaan, kepada Presiden Jokowi, yang dilakukan oleh Rocky Gerung, teman-teman, nah, katanya, laporan itu dicabut, karena PDIP menilai, ada benarnya, pernyataan Rocky Gerung tersebut, menurut saya, tindakan PDIP ini, justru akan berdampak, kepada diri mereka sendiri, teman-teman, akan semakin menggerus, keterpilihan mereka, di tahun 2024, karena, ketika mereka, mencabut laporan, terhadap dugaan, kepada Presiden Jokowi, yang dilakukan oleh Rocky Gerung, dengan menganggap, bahwa pernyataan tersebut, ada benarnya, itu artinya, mereka sedang, mengkonfirmasi, kepada masyarakat, bahwa kami adalah partai, yang membenarkan, kata-kata kasar, itu poinnya, karena sebenarnya, laporan terhadap Rocky Gerung, itu bukan soal, pendapat pribadi, tetapi, soal keresahan publik, soal ketertipen itu, di tengah kontestasi politik, yang hangat hari ini, bukankah tindakan, pencabutan laporan, kepada Rocky Gerung, atas kata-kata kasarnya itu, sedang mengkonfirmasi, kepada publik, bahwa kami adalah, contoh partai, yang mengedepankan, kata-kata kasar, yang membolehkan, dan menganggap wajar, kata-kata kasar, itu digunakan, nah itu dia, nah, karena kalau bagi Pak Jokowi, laporan itu, tidak ada gunanya, dicabut, karena ada dua alasan, yang pertama, bukan hanya PDIP, pelapor di situ, banyak yang lain, banyak relawan-relawan Jokowi, yang lain, yang kedua, kalau misalnya, Presiden mau, laporan pribadinya, jauh lebih bernilai, daripada laporan apapun, di sana, nah masalahnya, memang sejak awal, Presiden juga tidak berniat, untuk melaporkan itu, jadi gak ada dampak, apa-apa bagi Presiden, justru, tindakan mereka itu, dengan didasarkan niat, karena ada benarnya itu, justru akan membuat, mereka semakin jelek, citranya di ruang publik, nah terus-terusan aja, kayak gitu, supaya makin jelek, nah itu yang harus, teman-teman pahami, dan kita kawal, pemindu 2024, dari orang-orang yang sakit hati, kira-kira begitu, baik ya, bagus pernyataan, dari Bang Netra ini, memang kalau, sikap yang diambil, oleh PDI Perjuangan, dengan mencabut, laporannya kepada, laporannya terhadap, Rocky Gerung, maka, paling tidak akan, membawa dampak negatif, seperti yang disampaikan, oleh Bang Netra tadi, bahwa setidak langsung, memang PDI Perjuangan, akan mengkonfirmasi, kepada masyarakat, bahwa mereka, melegalkan, yang namanya, kata-kata kasar, atau juga, pencemaran nama baik, apalagi kita, sementara ini, menghadapi situasi, tahun politik, ya, ada Pilpres, ada Pileg, dan bahkan, ada Pilkada nanti, sehingga, ketika mereka mencabut, laporan tersebut, disitulah, penilaian masyarakat, akan menjadi menyebar, artinya, bahwa mereka mencabut, itu bukan atas dasar prinsip, dari parti itu sendiri, yang mengedepankan, hal-hal yang, sifatnya positif, tetapi justru, akan menurunkan, elektabilitas parti, karena memang orang, akan menjadi risih, bahwa, memang selama ini, Anda melaporkan, Ruki Gerung, bukan karena niat Anda, untuk memperjuangkan, hak-hak orang, termasuk Presiden Jokowi, tetapi justru, karena kepentingan, ketika kepentingan, Anda sudah tidak, diakomodir lagi, oleh, korban, dalam hal ini, Presiden Jokowi, maka Anda, dengan entengnya, mencabut, laporan tersebut, lalu, mengatakan, bahwa, ada benarnya, pernyata Ruki Gerung tersebut, Anda mesti paham, bahwa Presiden Jokowi, sampai dalam detik ini, adalah karya, Parti PD Perjuangan, dan beliau, menjadi Presiden, juga diusung, dari Parti PD Perjuangan, jika, apa yang dilakukan, oleh Presiden Jokowi, dikatakan itu salah, dan ada benarnya, jika Ruki Gerung, mengeluarkan kata-kata, yang tidak pantas, berarti, Anda juga, membenarkan, Parti Anda, untuk dicerca, habis-habisan, oleh seorang Ruki Gerung, dan disitulah, masyarakat akan menilai, sesungguhnya perjuangan Anda, untuk membelahak Jokowi, yang katanya, diinjak-injak, pencamaran nama baik, dan lain-lain, itu hanya karena, modus kepentingan, ketika kepentingan Anda, sudah tidak ada akomodir, Anda tidak lagi menjadi partai, yang benar-benar menegakkan, hak-hak orang, atau juga, menegakkan hukum, yang terjadi di Indonesia ini, karena, Anda akan menegakkan hukum, jika, posisi Anda, diuntungkan, jika tidak, maka Anda akan mengabaikan, sehingga masyarakat juga akan menilai, kalau begitu, berarti Parti PD Perjuangan ini, dia akan menolong, membantu siapapun dia, asalkan, orang itu, memiliki kontribusi positif, untuk, partainya, jika tidak, maka, ya, pasti akan dibiarkan, dan hal itu, dialami sendiri oleh, seorang presiden, dari Partai PD Perjuangan, yakni, Presiden Jokowi Dodo, sehingga, ya, kalau memang, memencabut, laporan, biarkanlah masyarakat yang menilai, dan bukan tidak mungkin, justru, elektabilitas pasangan Anda, yang Anda usung, maupun elektabilitas partai Anda, akan semakin merosot, dan semua akan terungkap, terbukti, di Pilek nanti, apakah Parti PD Perjuangan, tetap kuat, dan kokoh, tanpa seorang Jokowi, ataukah elektabilitasnya, makin meningkat, paska ditinggalkan Jokowi, biarkanlah rakyat yang menilai, dan saatnya tiba, semuanya akan terjawab. Lihat saya, agak sakit hati, karena, Bu Iriana menyampaikan, bahwa kecewa dengan, Pak Jokowi Dina, sebagai petugas partai, kalau saya, nilainya biasa, dengan Bu Iriana, ngapain sakit hati, om, Mbak Meka Di Prat, itu ya wajar bagi saya, om, mertuanya sendiri saja, tidak dihargai, dihormati, yang mengisarkan Pak Jokowi, dokter yang bisa menjadi Presiden, kalau Pak Jokowi Dodo, tidak jadi Presiden, kan juga tidak jadi Ibu Negara. Yee, yee, kayaknya, ada yang sakit hati nih, benar nggak? Yuk, kita berbagi pengetahuan, atau berbagi pendapat, buat Pak Jeningen, Bapak Taninya, atau Bapak Pedagangnya, tapi bukan buat Pak Rudy, loh ya, bukan, karena Pak Rudy, saya tahu kan, mereka adalah, orang-orang yang berilmu tinggi, ya, sebuah partai politik, itu kan hanya, sebuah sarana, ya nggak? Partai politik itu, bagikan sebuah kendaraan, untuk, sampai di tempat tujuan, ya, kalau, kalau kendaraannya itu, kita rasa, ya, agak kok, roh lah, agak rusak lah, wayang udun mesin lah, ya, kita berbagi, atau kita ganti aja, kendaraannya, kita jual kendaraannya, ganti kendaraan yang baru, kan gitu, iya nggak, iya nggak, iya nggak, hee, kalau pendapat, komen dong, komen, komen, ya, 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 he, 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 Pak Cengwit, Dina, sebagai petugas partai, kalau saya mau nilainya, biasa dengan Bu Iriana, kok Mbak Megara bukan siapa-siapa, lo, pertuanya meninggal aja, nggak terakhir kok, gitu loh, jadi, ee, apa yang disampaikan di media, dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri, nggak sama, pertuanya Pak Cengwit, pertuanya Pak Cengwit, pertuanya Pak Cengwit, ini anak ibunya Pak Cengwit, memang meninggal dunia, nggak, melayat, sampai padiran terakhir, sebuah ini keadilan. Nggak, itu lah, itu lah, menurut saya, ya, ngapain sakit hati, om Mbak Mekah di Prat itu, wajar bagi saya, om Mertuanya sendiri, acar, tidak di arka itu, Mbak Adi. Kok makin hari ini, kita lihat politisi-politisi BDIB, baik dari ketua, sampai anggota, mulai menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Hampir setiap saat, ada aja momen untuk menyerang Pak Jokowi. Ada aja bahan yang dibuat untuk menyerang Pak Jokowi. Hanya masalah dukungan Pak Jokowi. Sekarang, Tudi, bekas Wali Kota Solo, ketua DPC, PDIB Perjuangan di Solo, menyerang pribadi Ibu Kiriana. Sepisik itu ke Anda? Membawa nama Ibu Kiriana, dalam drama politik Anda. Apa hubungannya dengan Anda, jika memang Ibu Kiriana, tidak datang menghadiri, atau melayat, Ibu Ndapak Jokowi yang meninggal? Hubungannya dengan Anda apa? Apakah Anda keluarganya? Makanya Anda komplain. Dan kenapa baru sekarang Anda ungkit? Apakah dengan cara sepecik ini, Anda mau menjatuhkan nama baik Pak Jokowi? Nama baik keluarga Pak Jokowi. Masa Ibu Ndapak Jokowi meninggal itu adalah masa COVID. Pak Jokowi tidak membawa Ibu Kiriana. Mungkin ada alasan berseret kuat Pak Jokowi. Mengapa? Sampai Ibu Kiriana tidak diizinkan melayat ke sana. Jadi kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda mempersoalkan ini? Anda bukan siapa-siapa Pak Jokowi? Apakah dengan begini Anda memenjatuhkan wibawa Pak Jokowi dan kurganya? Dengan begini Anda menyatakan bahwasannya Ibu Kiriana itu sombong, tidak menghargai. Kami sangat mendukung Pak Jokowi mengambil sikap menjadi tidak bertugas partai lagi. Kami sebagai pendukung Jokowi dekat putus dan sangat mendukung Pak Jokowi mengambil sikap mendukung Prabowo Qibrat. Sepisik ini Anda membawa-bawa Ibu Kiriana dalam drama politik Anda. Anda menuding Ibu Kiriana itu sombong dan tidak menghargai hanya karena Ibu Kiriana tidak melayat pertuanya. Bos, dalam menilai sesuatu itu jangan hanya berpatukan dalam satu tindakannya. Tidak usah membawa-bawa kurganya Jokowi dalam drama politik Anda. kalau takut kalah, jangan lupa standing boss. Baik, sahabat sekalian ya. Memang FX Rudy ini kalau kita perhatikan tampangnya memang sangat maco ya. Kumisnya juga tebal, maco. Tetapi mulutnya kok, ya... saya tidak pernah membayangkan ya. tampilannya yang begitu bagus, dibawa. Tetapi mulutnya seperti Anda sendiri bisa bernilai itu. Baik, di sini alasan apa sampai Pak FX Rudy menyerang Ibu Kiriana secara pribadi seperti ini. Ini bukan, tidak lain, tidak bukan. Hanya karena dukungan Jokowi yang sudah berali dari Ganjar ke Prabowo dan Gibran. Ini sebenarnya ungkapan orang-orang yang sakit hati yang kecewa. Kalau terbenar Anda peduli terhadap keluarga Jokowi, ya, mungkin keras situasinya keluarganya seperti yang Anda gambarkan. Saya juga berpikir kenapa baru sekarang omong. Ya, kalau orang yang punya kepedulian tinggi, pasti akan ada dengan caranya dan ada tempatnya untuk menyampaikan itu. Tetapi kalau menyampaikan di ruang publik seperti ini, kapasitas Anda bisa diukur sebenarnya. Apalagi Anda seorang ketua DPC Partai Besar, mantan wali kota. Tetapi pernyataannya model begini sangat disayangkan. Ya. Lalu, yang menjadi persoalan di sini adalah ketika Jokowi hengkang atau lebih memilih mendukung Prabowo Gibran, justru Jokowi dan keluarganya diserang habis-habisan oleh kubu PD Perjuangan. yang menjadi pertanyaan kita, ya mungkin saya dan kita sekalian adalah katanya bahwa Jokowi tanpa PD Perjuangan itu tidak ada apa-apanya. Bukan apa-apa. Ibu Megawati katakan, ya Jokowi kalau tidak ada PD Perjuangan, aduh kasihan deh. Dengan tepuk tangan dan lain-lain. Artinya, memang Jokowi tidak ada andil apa-apa untuk Partai PD Perjuangan. karena tanpa Partai PD Perjuangan memang dia tidak bisa buat apa-apa. Itu kata kuncinya. Tetapi, dengan cara mereka menyerang Jokowi seperti ini, bisa diukur. Apa benar? PDP tanpa Jokowi akan biasa-biasa saja dan Jokowi tanpa PD Perjuangan juga kasihan. Nyatanya sekarang. Justru dengan Anda semakin menyerang Jokowi, malah pasangan yang didukung Jokowi mendapatkan nilai plusnya. Yaitu elektabilitasnya makin meningkat. Dan itu jelas. Sehingga dengan begini kami sebagai rakyat, rakyat biasa, tentu memiliki penilaian. bahwa sesungguhnya PDP tanpa Jokowi ya juga tidak ada apa-apanya. Terbukti kubu PDP saat ini begitu paniknya ketika Jokowi lebih memilih mendukung paket atau pasangan lain. Jika Jokowi tidak ada apa-apanya, ya santai saja lah. Kok yang kalau pun keluar juga hanya seorang Jokowi yang tidak punya andil apa-apa kok. Karena tanpa PDP Jokowi kasihan. Berarti kalau dia sudah lebih memilih keluar atau mendukung pasangan lain biarkan saja. itu nanti pada akhirnya Jokowi akan menyesal keluar dari PDP berjualan. Tetapi kenyataannya berkata lain. Mulai dari ketumpar sampai nempak kadernya yang menyerang Jokowi dan keluarganya. Disitulah kami sebagai rakyat menilai. Ternyata PDIP juga tanpa Jokowi. Aduh, kasihan dah. Pendukung pasangan Ganjar Mahfud, tolong dicatat ini. Emang gak ada peluru lain gitu buat nyerang pasangan Prabowo Gibran? Masa peluru yang digunakan buat nyerang pasangan Prabowo Gibran ialah soal rumah tangga Pak Jokowi. Katanya Ibu Iryana Jokowi ini tidak satu jalan atau berantem dengan ibunya Jokowi. Katanya lagi saat proses pemakaman Ibu Iryana ini gak nampak gitu. Ya ampun. Masa hal-hal semacam ini buat jadi peluru buat nyerang gitu. Emang gak ada yang lain? Emang pasangan Pak Ganjar dan Mahfud ini gak ada tim kreatifnya gitu. Masa pelurunya peluru rumah tangga orang loh? Sangat tepat sekali ya abang ya. Memangnya tidak ada peluru lain lagi untuk menyerang Jokowi. Kau harus pakai kaum atau kelompok ya ibu-ibu perempuan itu boleh dikatakan kaum yang ya yang lemah. Kau bisa diserang hanya demi kepentingan politik. Apalagi yang menyerang bukan orang bodoh. Yang menyerang adalah mantan wali kota. yang menyerang adalah Ketua DPC Partai Besar. Sangat-sangat disayangkan. Ternyata ya jabatan posisi seseorang tidak bisa memperbaiki karakter orang. Dan dari situlah kita belajar ternyata karakter orang sesungguhnya seperti apa. hanya demi memenangkan sebuah partai ataupun paket yang diusungnya kelompok yang namanya perempuan pun bisa dijadikan sasaran tembak hanya untuk menjatuhkan popularitas suaminya dan anaknya. Namun sayang seribu sayang rakyat sudah tidak bodoh lagi. semakin Anda menyerang Jokowi dan keluarganya elektabilitas pasangan yang Anda dukung makin anjlok sedangkan pasangan yang dukung Jokowi dan keluarganya makin meroket. Dan semua akan terrealisasi pada tanggal 14 Februari. Siapa yang bakal terjunggal? Alasan yang bikin gue gak coblos Pak Ganjar Tonton video ini sampai habis ya Ganjar itu cukup tajam ngomongannya sampai sering menyinggung dan meredahkan pihak-pihak lain kayak contohnya pas di acara Najwa Sihab dia bilang kalau 10 lulusan terbaik perguruan tinggi harusnya jadi dosen bukan jadi MC dan buat yang gak ngerti ini maksudnya merujuk ke Mbak Najwa Sihab lalu dibalas sama Mbak Nana siapa MC mas? saya jurnalis bukan MC lalu dijawab lagi sama Pak Ganjar dia bilang bukan ya jurnalis lah kalau gitu tapi walaupun ngincer Mbak Nana banyak juga teman-teman yang berprofesi sebagai MC jadi tersinggung emangnya cuma dosen aja yang jadi pekerjaan terhormat apa salahnya jadi MC yang profesional dan the best di bidangnya gitu makanya hal inilah yang memang ini hal sepele sebenarnya tetapi jadi bumerang untuk seorang Ganjar profesi MC itu mungkin dianggap rendah menurut Ganjar tetapi juga banyak orang juga bisa menghidupi anak istri dan keluarganya mampu menyekolakan anaknya hanya mungkin dengan pekerjaan sebagai MC atau host ya ada juga yang sukses dari pekerjaannya itu oleh karena itu mungkin ya kalimat yang dilontarkan Pak Ganjar kala itu emosinya lagi tidak stabil menjadi seorang capres ya kecerdasan intelektual dan spiritual sudah dimiliki tetapi ya harus juga ada kecerdasan emosional sehingga mampu mengontrol emosi dengan baik sehingga setiap kata kalimat yang diucapkan ya tidak menyebabkan blunder atau istilahnya ya senjata makan Tuhan sendiri sehingga jangan sampai ya seringkali kita dengar ada satu kalimat mulutmu harimaumu apa yang kita ucapkan akan balik menerkam kita dan hal itu sudah dialami oleh Pak Ganjar sendiri langsung diserang balik oleh si Nana ya Mbak Natsasihab bahwa saya bukan seorang MC tapi saya seorang jurnalis apakah jurnalis itu pekerjaan sangat rendah nah ini kan blunder sebenarnya sangat tidak pantas seorang calon presiden urus hal yang remitnya memorial seperti ini tidak jadi wali kotawes bohongi kok jadi rakyat jangan dibohongi selamat pagi menjelang siang Pak Kumis sudah bangun belum Pak Kumis terkait dengan komen-komennya soal nyerempet-nyerempet tahlilan nyerempet orang yang sudah meninggal nyerempet-nyerempet masjid maksudnya apa itu Pak Kumis mau bentur-benturkan mati Islam atau bagaimana masih ingat yang di belakang ini Pak Kumis oke semoga segera bangun akhirnya ketahuan juga si mantan wali kota Solo ini yang terus berkuar-kuar menyerang Jokowi dan keluarganya ternyata kepuasan publik di eranya jauh dibawah dari era kinerja Gibran kepuasan publik terhadap kinerja Gibran itu 96% sedangkan ya sang mantan malik kota ini jauh dibawahnya kepuasan publik jauh dibawah dari orang yang dikritik itu bagaimana rasanya ya saya berpikir seringkali orang memberi kritikan pedas itu orang pasti sudah tahu kadarnya kemampuannya posisinya seperti apa jika posisi kita jauh di atas orang tentu kita memberi kritikan itu enak tetapi kalau posisi kita jauh di bawah rasa-rasanya ya tidak pantas tidak elok kita berikan kritikan pedas karena kritikan harus sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan kalau memang kita sudah lakukan jauh di atas dari kemampuan orang lain nah ini jempol tetapi justru orang yang dikritiki kinerjanya kepuasannya kepuasan dari publiknya jauh lebih tinggi dari kita ya harusnya juga kita berkaca terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyerangan tersebut bang ini kan ada komentar dari mantan wali kota Solo FX Hadi yang menyatakan bahwa piala dunia U20 itu batal bukan karena persoalan apa-apa selain dari belum siapnya infrastruktur nah komentar abang gimana abang ya ini terima kasih atas komentar Pak mantan wali Pak FX Rudy kan Pak Rudy kan di Solo sekarang kan stadion Solo dipakai untuk U17 coba kenapa bisa dipakai kan karena udah siap sejak dulu yang memang dipersiapkan untuk U20 di GBT pun Surabaya itu udah siap juga sejak dulu makanya ketika ada U17 itu juga udah siap yang di Bandung itu pun udah siap juga makanya gak begitu banyak apa-apa yang dilakukan untuk persiapan kita masakan U17 ya jadi udah dipakai semua nah yang satu yang masalah cuma jis karena kemarin ada masalah rumputnya itu aja yang jadi perlu kerjaan kita kalau yang lain udah beres jadi kalau dibilang masalah itu saya rasa Pak Rudy tahulah sebagai mantan wali kota itu Solo dipakai bagus itu karena persiapan itu 20 tahun lalu akhirnya statement atau penyataan dari FX Rudy langsung dibanta katanya bahwa memang U20 tidak terjadi itu karena bukan apa-apa tapi karena faktor persiapan ternyata dibanta ini dibanta langsung oleh Arya Sinulingga bukan karena faktor apa-apa tetapi persiapan ternyata pihak yang penyelenggara ini pun mengatakan bahwa memang siap kok infrastrukturnya buktinya U17 kali ini pihak PSSI tidak terlalu kesulitan untuk menyelenggarakan atau mempersiapkan penyelenggaran kegiatan tersebut kalau begitu berarti pernyataan FX Rudy itu memang tidak ada dasar ketika kita melihat dinamika politik hingga akhir beberapa hari lalu ketika Mas Gibran sudah sah secara aturan hukum mencabut nomor undian nomor urut 2 maka jargon sudah menyatakan bahwa kita harus kembali kepada dukungan kepada Mas Gibran yang melanjutkan Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden wakil presiden 2024 menuju Indonesia Maju selanjutnya kami juga sudah berpamitan secara baik-baik kepada Bapak Ganjar sebagai sesama anak bangsa juga kepada tim-tim petinggi yang ada di sekitar Mbak Ganjar kami sudah menyampaikan perialaan ini seperti itu akhirnya satu persatu relewan Ganjar meninggalkan Ganjar dan balik mendukung Prabowo dan Gibran ini mungkin hanya sebagian kecil atau satu video ini hanyalah sebagian kecil dari relewan yang berpindah tetapi hampir setiap saat tiap hari itu relawan dari Ganjar pindah ke Prabowo itu kira-kira apa persoalannya tentu kita semua sudah tahu bahwa sesungguhnya yang dicari rakyat Indonesia adalah pemimpin yang santun yang tidak hanya bisanya menyerang mencari-cari kesalahan orang dan bahkan partainya sendiri ya ketumnya juga menyerang orang dan itu yang mungkin rakyat sudah bosan dengan hal-hal seperti itu sehingga masyarakat atau rakyat lebih memilih cari calon pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan tidak suka dengan saling serang-menyerang tersebut tetapi lebih fokus dalam persiapan untuk menuju pilpres dan ketika ya dapat mandat dari rakyat maka ya bisa memujukkannya daripada hanya habis untuk menyerang belum tentu kita juga benar dan hal tersebut dijalankan oleh Prabowo dan Gibran dan sangat luar biasa mengingatkan para pendukungnya untuk tidak boleh balas menyerang tetapi senyumin saja bila perlu jogetin saja apalagi dengan joget atau goyangan gemoy selamat menikmati